Saya Putra, disini akan menjelaskan tentang akumuntur. Akumuntur merupakan suatu metode terapi dengan cara penusukan jarum atau titik-titik tertentu diperlukan untuk mengobati penyakit maupun kondisi kesehatan lainnya dengan berbagai macam teknik melalui penyisipan jarum bersih yang tipis menembus kulit di titik-titik tertentu misal telinga, kepala, sekitar kelapa kaki dan tangan untuk mempengaruhi atau memperbaiki kesalahan bioenergi tubuh yang disebut dengan CI. Tujuan akumuntur yaitu yang pertama, untuk mengembalikan keseimbangan energi tubuh. Yang kedua, menjaga situasi darah. Indikasi, yang pertama, kelainan fungional pada asma, alergi, insomnia, atau moal. Yang kedua, berbagai keadaan nyeri seperti migren, kakit kepala, nyeri lambung, dan sebagainya. Persiapan pada pasien. Yang pertama, pastikan identitas pasien atau kelain. Yang kedua, kaji kondisi terakhir pasien atau kelain. Yang ketiga, beritahu dan jelasan pada klien berupa tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, jaga privasi klien. Yang kelima, posisikan klien dengan senyaman mungkin. Persiapan alat. Yang pertama, ada jarum akumuntur. Yang kedua, stainlessel dengan berbagai macam ukuran. Yang ketiga, alkohol dan kapas garil. Cara kerjanya, yang pertama, jaga privasi klien atau pasien dengan cara menutup sampiran. Yang kedua, atur posisi klien dengan senyaman mungkin. Yang ketiga, tidak lupa cuci tangan dengan menggunakan handscone. Setelah itu, bersihkan jarum yang akan ditusukan kepada kumpu pasien. Setelah itu, ambil jarum dengan sesuai ukuran yang dibutuhkan. Ada ukuran 0,5 juta untuk wajah, ukuran 1 juta untuk lengah, ukuran 1,5 juta untuk bokong. Jika menggunakan alat bantu, masukkan jarum ke dalam alat bantu dan dekatkan dengan kulit yang akan ditusukan. Setelah itu, jika jarum itu tebal, jari salah satu tangan mengundang pada bagian pegangan jarum yang akan diarahkan pada mata jarum pada titik akumuntur yang sudah dipilih. Dan tusukan dengan teknik tertentu, bisa tegak lurus, tegak lurus, menyujud, atau sejajar dengan yang lain. Jika jarum itu tipis, jika salah satu tangan Anda itu memegang pegangan jarum dan tangan lainnya memegang batang jarum sebagai pengarah mata jarum dan panjang jarum. Jika jarum itu berukuran kecil, jari terunjuk dan ribu jari menjepit batang jarum, kemudian jarum ditusukan dengan cara memegaskan jari terunjuk ke jempol tersebut. Setelah itu, tanyakan kepada pasien-papien klien setelah dimasukkan jarum apakah sudah merasa nyaman atau belum. Setelah itu, diamkan jarum tersebut selama 15-20 menit. Setelah itu, sesi terapi selama 15-20 menit, cabut jarum, dan desinfeksi dengan kapas alkohol. Setelah itu, jelasan kepada klien bahwa terapi sudah selesai dilakukan. Setelah itu, kaji respon klien setelah dilakukan terapi, berikan re-informant positif kepada klien, dan kembalikan kepada posisi semula yang dengan posisi nyaman. Setelah itu, rapikan alat dan cuci tangan. Sekian dari yang bisa saya sampaikan tentang antepuntur. Salam.